Ya pemirsa, warga lanjut usia terdampak banjir di Kabupaten Banjar dievakuasi oleh tim gabungan dari rumah mereka yang terendam. Evakuasi dilakukan menyusul ketinggian banjir kembali naik pasca sejumlah wilayah yang terendam diguyur hujan deras. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjar, Polri, dan Relawan mulai melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar untuk dibawa ke rumah kerabat yang masih aman dari ketinggian banjir. Evakuasi awal dilakukan terhadap warga lanjut usia untuk mengantisipasi resiko terhadap ketinggian banjir yang kembali naik pasca diguyur hujan deras beberapa hari terakhir. Kecamatan Martapura Timur salah satu dari beberapa wilayah di Kabupaten Banjar yang terendam banjir dalam sepekan terakhir. Ketinggian air yang merendam kawasan Martapura Timur saat ini merata hingga 40 cm di dalam rumah warga. Desa Karamat di sebelah sudah ketinggian air sekitar 30-40 cm. Ada berapa warga yang sudah di evakuasi ini? Untuk sementara dua orang tadi di Tampagar, satu orang, sekarang di Karamat, Desa Karamat. Meski sudah berlangsung hampir sepekan, namun masih banyak warga yang tetap memilih bertahan dengan membuat panggung di dalam rumah. Selain untuk beraktifitas, panggung ini dibuat warga untuk dijadikan tempat tidur. Banjir di Kabupaten Banjar merendam sebanyak 8 kecamatan dengan ketinggian air dari 40 hingga 60 cm. Dari Kabupaten Banjar, Sayiri Ainis melaporkan. Terima kasih telah menonton!